selamat menikmati angklok dieng as dieng ya ada sate kambingnya sate kambing halo tripper balik lagi di live trip channel video kali ini adalah episode pendakian gunung prao video dimulai dari basecamp gunung prao via jalur waters kenapa kita memilih jalur waters karena saat video ini dibuat hanya jalur waters yang sudah buka resmi pendakian prao via waters terletak di desa waters kecamatan wonoboyo kabupaten temangkung kalian tinggal search aja di google maps pendakian prao via jalur waters oke kita sudah sampai di basecamp prao via via waters masuk ke temangkung ya pendakian berapa lama? kurang lebih 3 jaman jaman apa? jaman bumpakala jaman-jaman susah hai kita mau siap-siap pendakian ke prao sekarang jam sangat 3 jadi kurang lebih naik 3 jam sampai 4 jam live trip yuk kita kemon prao nih ya kali ini prao gilirannya ya yoi prao kita habis prao mana? bis akhir bulan kita kemana? kerenci cuy bro 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 satria semua coy ayo satria semua ya mantap hahaha ayo goooops gila ini klub satria sih perjalanan dari basecamp ke pos 1 dimulai dengan menaiki ojek ongkosnya ojek hanya sekitar 20 ribu loh bisa menyemat waktu sekitar 40 menit selagi masih ada kendaraan yang bisa digunakan ya singkat lah agenda live trip kali ini berkolaborasi seperti biasa untuk pendakian duniawi dengan tiga dewa ini adalah collab ketiga kita sebelumnya di pendakian rakum dan tinjani untuk episode rakum bisa kalian cek disini dan episode dari jani tunggu ya Rifki selaku owner juga ikut dalam pendakian ini semoga tetap diberi kesehatan amin selamatan naik sampai kembali amin kita sedikit menjelaskan ya untuk durasi perjalanan dari basecamp ke pos 1 kurang lebih 29 jam live trip yuk kita kemo oke pendakian dimulai estimasi 3-4 jam untuk pendakian prau pihawat disini jalur pertama yang resmi dibuka jalur lain belum halo live trip yukita kemo mantap sudah lama gagas gigi sudah haus kamu sudah lemah haus haus belum pos 1 pos 1 sudah pos 2 kita oh pos 1 nya gak jahit tadi ya oke 30 menit saja oke makanan sehari-hari makan sehari ke toilet aja tiap hari begini oke oke gimana nih jay mantap haki-haki haki-haki biasa alesannya nungguin terserta padahal dia nya lemah oke jadi prau yang resmi baru disini aja apa pendakian prau yang resmi baru disini aja semua sebenernya oh oh semua udah semua per kapan tuh per Agustus kurang lebih tanggal 10-an lah oh 10-an ya 10 Agustus jadi teman-teman yang mau ikut trip fotografi jangan lupa left trip mancap ini gini bayar loh kolaborasi antara fotografer dan pendakian gunung ada satu hal yang baru menurut gue pecinta pendakian gunung dan hobi fotografer landscape kita menyebutnya sih Landscaper MDPL enak ya enggak panas adung bendung enggak lihat tuh syahdu muter buatin punggungan ini cuma jalur nya malah lebih enak kalau atas belasnya ada air kelebihan jalur atas sih ya ada air ojek oh disana gak ada ojek kota barangnya malah sampai tingkungan doang pak rest rest pertama itu magistrasi pertama itu yang batu-batu itu enggak sampai situ dulu ya enggak jalur atas serulah ini foto di foto begini bagus dong kabut-kabut setibanya di pos 2 suasana menjadi makin syahdu karena kabut menyerang pendakian menjadi lebih asik kita sampai di pos 3 ini mas-mas dari mana? kalo penggung ya kalo drapes gua udah sampai di pos 3 perjalanan sekitar 1.7q di low, dan dalam waktu 1 jam cuacanya, caduu berkabut enak banget buat ngedaki, adem ga pake panas, beda sama Rinjani kemarin kontengin terus video ini yuk kita kemon tangga cinta kenapa harus ada cinta di setiap tanjakan ini adalah tangga cinta tangga cinta seperti ini selalu ada cinta di setiap tanjakan ini adalah ujung tangga cinta kita jalan di melipir bukit ini kalo misalnya clear ini sindora sumbing nih cocok kayak gini harusnya ditemani dengan indomie dan cangkir kopi mantap ya itu naik gunung tuh serunya gitu pagi-paginya itu dicarinya ya mantap udah sampai di Miss Hill misil Bukit Rindu Bukit Rindu Bukit Rindu 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 Bukit Rindu Pelawangan apa namanya? Pelawangan aja lah, salah satu kem area di Prao, Piawates, cuacanya masih hadung, di belakang banyak daisy, bunga khasnya Gunung Prao, yuk kita kemauan, aduh. Oke, udah sampai di kem area, tadi jalan sih sekitar 2 jam setengah. Cuacanya gak memungkinkan buat sunset, kita lanjut ke pagian untuk sunrise, pandangan terus video ini, yuk kita kemauan. Setelah pendakian sekitar 2 jam setengah, kita tiba di kem area Gunung Prao, Piawates. Jarak yang ditempuh dari pos 1 ke kem area sekitar 3,56 km. Bagaimana pendakian Prao sehari ini? Belum keringetan udah sampai gue. Anjay. 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 Gila. Belum keringetan udah sampai. Eh, terbaik. Just, 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 just. Alumni Rinjani, sombong semua ya. Anjay. Itu kalo posting udah goleknya pake dengkul ya. Akhirnya, tapi ya belum ada keringetnya udah. Anjay. Kamu sudah? Udah. Oh yaudah. Ini harus ganti baju ini. Tingin, dingin. Yang bajunya basah, ganti dulu deh. Dingin, dingin. Wah, ayo ini. Belum yang ngetake di bumbang. Selamat pagi dari Gunung Prao. Cuma aja hari ini. Tembok, guys. Tembok, guys. Kita isi dengan ngopi aja. Bercengkrama. Iya. Itu ngetek deh. Kan nanti ditemin. Kan nanti ditemin. Oh, diedit. Lalu ngedit dihitung. Ditemin nanti. Aduh banget. Di mana-mana ini? Kita tunggu. Sampai jam 9. Kalo ga ada. Kita turun. Kalo ga ada, nginep lagi lah. Oh iya. Extend, extend. Extend lah. Extend, ombayul. Terus malu gini terus. 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 Gua keluar masuk. Sejam sekali. Ayam minggunya. Ayam minggunya. Ayam minggunya. Bayu basi ntar. Pagi itu matahari sama seperti kemarin sore. Kabut masih tebal. Kalo misalnya ada yang nanya. Rugi dong ga dapet foto. Udah capek-capek. Menurut gua. Esensi pendakian itu nikmatnya suasana pagi pegunungan. Kebersamaan bareng teman. Foto itu bonus. Ya tinggal ulang lagi sih. Tinggal mendaki lagi. Oke gua udah sampe di puncak prawa. Untuk pelanggan nantri. Prawa adalah gunung paling pakor di Indonesia. Dan bisa menampok hingga ribuan pendaki. Tidak tau nanti lima tanpa. Ade. Capek ga capek ga? Engga. Gak capek? Mantap. Tas itu dong. Dari mana pak? Misalnya dari kan Mantan. Oh dari Mantan. Mantan. Emang niat rencana sini apa? Emang ada saudara di? Engga pas muter-muter aja. Oh pas muter-muter aja. Di PKM dia gak bisa balik kan. Muter-muter lagi. Oh gitu. Di bawah 12 belum boleh naik pesawat. Iya kapal laut biasanya ya. Gak boleh juga. Oh gak boleh juga? Ada juga yang udah ada reject. Oh berarti nunggu. Apa yang kamu boleh naik? Apa yang kamu boleh naik? Oh di bawah umur ya. 12 tahun gak boleh kapal. Gak boleh naik pesawat. Oh gitu? Semua gak boleh. Mall gak boleh. Berarti nunggu peraturannya selesai. Baru saya pulang. Abis PKM kedua kecil. Saya dimana pak? Di Jawa? Saya di Badan. Ada di mana saya. Oh gak tau. Oke. Dari mana? Jakarta. Aku dari Surabaya, Jakarta. Masa masuknya. Masa masuknya. Hahaha. Berarti kalau belum boleh pulang masih bisa ke Sumi. Iya. Habiskan Gunung Jawa. Lalu depan ke ini Lawu. Oh Lawu. Mantap. Mantap. Udah berapa gunung berarti ada ini? Oh? Gunung-gunungan aja kecil-kecil aja. Kecil-kecil. Oh. Lumayan lah si gunung. Gede jujundo. Gede nangis. Engga ada Motifasi. Ada Motifasi. 기 knew. Mahalluh kayak pindah diponongan. Maka. Hawranya depan. Hgimana nih? Posesnya sudah berpasangan. picascara? Cubuuy? Bubuuuy. ‫Jambil. Jambil Navy. Saatnya hut? Hgak, satu, dua, satu, satu. Yang selesai, dari Pucac, balik ke camps. Pucat udah jauh dari camp, dari jalan berapa kaki tak? setengah jam ada kali ya Karena ini kan deket dari patung banteng, kita kan dari piang atas Balik ke camp Sarapan, langsung just turun Yuk kita kembali Baiklah istri, rawon prao Tawon Nek banget Sarapan di gunung bray Tawon Koks Dia motivasinya makan mulu Kayak, kayak, kayak Bunga pemuda efisien Ada sambel om Anjoy Anjoy Waduh Gitu ya Masih di atas Di atas Jalan nggak di jalan Tendak 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 The next kudapan Tadi udah rawon Sekarang Sebuah Sika Lu mabuk Aku kirang Kuat loh Dia tuh Wah kena angin ya Gua pernah di Ostalih kan Di yang itu, yang tinggi pantai itu Mereka miring-miring Akhirnya kagak balik Gak balik Gak balik Kena angin, kena pohon Buak Waduh Badan tebing Ini kan dari tiga nih Om tadi Dengan suara Betul Aduh ini Obstaclenya Obstaclenya Tiatan ya Bik Tiatan Gak balik Gak balik Tidak Tidak Setelah menunggu beberapa jam Gak buka juga Sindoro sumbingnya gak keliatan Sekarang jam 11 Perjalanan turun Mungkin sekitar 1-2 jam Setelah menunggu beberapa jam Kita putuskan untuk turun aja Karena cuacanya juga masih berkabut Percuma kalau ditungguin Kita lanjut aja turun Dan kuliner di Wonosobo Yuk kita come on Gak sampai sejam coy Cuma 53 menit 2,5 kilo turunnya Salah satu andalan kuliner Wonosobo Warung Entok Busiti Setelah turun Kita lanjut kuliner di kota Wonosobo Warung Entok Busiti Kalian tau dong entok itu Sejenis bebek Tapi bertubuh bogel Makan disini autentik banget Masih menggunakan kayu bakar Dan kondisinya khas banget Tradisional abis Lokasinya tidak jauh dari Perempatan Pasar Kertek Search aja warung Entok Busiti Di Google Maps Malamnya Kang Bejong aja kita ngeduren Asal kalian tau Duren Wonosobo kualitasnya paling gokil sejauh bahkan seindonesia Kalo misalkan Duren Wonosobo tuh pahit-pahit manis gimana gitu? Ngobain duren Di Wonosobo wajib banget nyobain duren Diantar sama Kang Beco Wuhuuu Wadisnya tuh wadis-manis gimana ya? Kalau muda keluarnya keluar Tia-tia lu Bukan duren Di Wonosobo tuh gak cuman motret bro Duren juga Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Perjalanan kita di Dien Wonosobo masih berlanjut Mau tau keseruannya? Yuk di subscribe channel ini Agar kita bisa share keindahan alam dan budaya Indonesia Saya Fikri Mohon undur diri Live trip Salam Lestari Yuk kita kemon Selamat menikmati